Payung Sengkala Jilip 6 Liu Hawei Ieyen serta Xiao Hang sama-sama tertawa, pada saat inilah mereka baru melihat Lo Oliang Jin mengempit dua orang. Lam Kong Sao Hiap siapakah kedua orang itu tanya Liu Hawei Ieyen kemudian. Anak buah pemilik pegadaian bulim manusia jelek dari Hietian. Ah 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 kiranya mereka berdua, aku dengar kepandayan silat mereka berdua luar biasa. Tidak seberapa lihai, padahal dalam kenyataan sepasang pusaka hidup ini tidak lebih hanya termasuk barang kelas dua kelas tiga di antara anak buah pemilik pegadaian bulim lainnya. Lalu siapakah si manusia raksasa ini tanya Xiao Hang? Si malaikat raksasa Lo Oliang Jin, apa namanya Lo Oliang Jin tidak salah. Liu Hawei Ieyen serta Xiao Hang kontan tertawa cekikikan tiada hentinya. Walaupun nama ini kedengaran aneh dan istimewa namun sangat cocok sekali dengan kenyataan kata Liu Hawei Ieyen sambil menahan rasa gelinya. Kalau berdiri ia memang mirip Liang Jin Lo Oliang Jin atau Loteng dua tingkat. Lam Kong Pak segera meloncat naik ke atas kuda itu, sedangkan Liu Hawei Ieyen serta Xiao Hang naik satu kuda dan melarikannya ke arah benteng beruang terbang, sementara si malaikat raksasa dengan langkah lebar mengikuti dari belakang, sekali langkah sebelas-dua belas tombak telah dilalui, ia sama sekali tidak ketinggalan. Setibanya di benteng Hui Ieyen Poo, pertama-tama Xiao Hang turun dari kuda dan masuk ke benteng lebih dahulu, sedangkan Lam Kong Pak memperhatikan benteng tersebut dengan perasaan kagum. Membicarakan soal keangkerannya tidak di bawah keangkeran perkampungan Toa Elo Osan Chung, tembok benteng tinggi melebihi lima tombak di atas loteng pintu benteng terpanjang sebuah bendera besar di atas bendera tadi bersulamkan kata-kata Hui Ieyen Poo dengan tulisan besar. Baru saja mereka meloncat turun dari atas kuda, si Wieluo berwajah kemala telah muncul dari dalam dan saling. Menyapa dengan penuh kehangatan, kemudian membawa Lam Kong Pak berdua menuju ke ruang tengah. Koko kau temani dulu Lam Kong Sau Hiap, aku akan pergi ke belakang sebentar. Liao Wi Ieyen mengerling dan tertawa manis ke arah Lam Kong Pak kemudian mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Lam Kong Pak segera memperkenaikan si malaikat raksasa Elo Oliang Jen kepada mereka serta beritahu bahwa kedua orang yang berhasil ditawanya adalah sepasang manusia jelek dari Hietian, anak buah si pemilik pegadian bulim. Liu Heng ujar Lam Kong Pak, si Yau Teh telah membawa anak buah pemilik pegadian bulim ke dalam benteng Anda, kemungkinan besar akan mendatangkan bencana buat benteng kalian, hal ini membuat tidak tenteram. Kenapa Lam Kong Heng pandang kami seperti orang luar teriak liu haus yang keras, kami semua bersumpah tidak akan berdiri bersama dengan si pemilik pegadian bulim, kami tidak mencari gara-gara dengan mereka, kemungkinan besar mereka tak akan melepaskan kita, kali ini di dalam pertemuan Peraja Go Lam Kong Heng berhasil merebut kedudukan Beng Cu, hal ini sama arti telah membalaskan rasa mangkel kami selama ini, asalkan Lam Kong Heng tidak menyalahkan si Yau Teh suka cari urusan, si Yau Teh rela menjadi anak buah Heng Tai. Mana-mana, liu haeng sudah lama tersohor dalam dunia persilatan, Banyak persoalan aku masih menantikan petunjukmu. Lam Kong Heng bermaksud menyeleaikan kedua ekor makhluk aneh ini secara bagaimana? Si Yau Teh ingin mengetahui di manakah letak sarang si pemilik pegadaian bulim. Lam Kong Heng pada beberapa waktu ini Si Yau Teh telah berhasil menemukan suatu organisasi rahasia yang tingkah lakunya sangat aneh serta misterius, ilmu silat mereka sangat lihai, agaknya tidak berada di atas kepandayan si pemilik pegadaian bulim. Lam Kong Heng kau harus berhati-hati terhadap mereka. Tentang berita ini Si Yau Teh sama sekali tidak tahu, seru Lam Kong Pak dengan hati tergetar keras. Entah di manakah letak organisasi rahasia ini dan apa namanya? Seandainya kami bisa tahu seorang dari organisasi rahasia ini maka persoalan tak bisa dikatakan sangat misterius, sedangkan mengenai namanya Si Yau Teh pun kurang tahu. Namun satu hal yang menyolok yaitu setiap anggota organisasi ini tentu mempunyai ciri khas yang sama setiap orang berambut warna hijau dan panjangnya sepunda. Eeei, titik benarkah di kolong langit ada manusia berambut hijau? Aku pikir mereka tentu mempolesi rambut mereka dengan sesuatu saat sehingga warnanya berubah. Mendadak terdengar suara ting-teng-ting-teng yang nyaring, dari balik horden muncul seorang gadis, dia bukan lain adalah Liu Wei yang hanya saja pada saat ini ia sudah ganti pakaian ala keraton berwarna kuning, wajahnya bermake up dan kelihatan jauh lebih cantik lagi. Bau harum ciri khas seorang gadis berhembus memenuhi ruangan membuat orang terpesona dibuatnya. Ia duduk di samping lemkong pak dan ujarnya, Lemkong saw hiap coba kau lihat bagaimana dengan pakaian yang Si Yau Moai kenakan ini? Terlalu bagus, hampir-hampir saja aku tidak mengenalnya kembali. Senyuman manis menghiasi seluruh wajah Liu Wei Yan, Jantungnya berdebar keras. Suatu pujian yang merupakan kata-kata biasa dalam pandangannya melebih sanjungan setinggi langit. Tidak selang beberapa lama kemudian meja perjamuan telah dipersiapkan, bahkan dipasang pula beberapa batang lilin besar sebagai penerangan sehingga membuat seluruh ruangan itu terang-benerang seperti di siang hari bolong saja. Ketika si malaikat raksasa L.O. Liang Jin melihat bakal ada makan minum ya kegirangan, serunya, saw ya, aku L.O. L.O. sudah tahu asal ikuti dirimu di mana saja pasti ada makan dan minum bahkan nona-nona cantik semuanya suka kepadamu. Sejak semula aku sudah ada maksud mengikuti dirimu, hanya sayang baru sekarang kita baru berkenalan. Koma. Bicara sampai di situ tanpa sungkan-sungkan lagi ia meneguk beberapa cawan arak dan membuka bungkusan ayamnya, sekali gigit dalam sekejap seekor ayam telah disikat habis. L.O. Kong Pak ada maksud memberi peringatan kepadanya agar sedikit tahu sopan santun, namun perbuatannya ini kena dicegah oleh lius yang kakak beradik. Oh, saudara ini berlapang dada berjiwa terbuka ia jujur dan polos, dalam hatinya sama sekali tidak dikotori oleh segala macam kelicikan mau makan mau minum berbuat. Sesuka hati, seandainya orang-orang bulim seperti dia semua jujur dan polos maka peristiwa pembunuhan tak berakal terjadi di mana-mana. Aku hanya takut kalian berdua mentertawakan dirinya. Mana mungkin Siao Teh paling suka orang dengan memiliki watak kasar tapi jujur dan polos semacam meloheng. L.O. Kong Sao Hiap aku hormati secawan arak untukmu ujar Liu Wiayen kemudian sambil langkat cawannya. Nona Liu, kau jangan memanggil aku dengan sebutan Sao Hiap. Sao Hiap terus-menerus, aku benar-benar tak berani menerimanya. Lalu kau sendiri pun ke kanan dan kiri selalu Nona Liu apakah aku berani menerimanya? Soal ini, L.O. Kong Pak jadi gelagapan dibuatnya. Liu Hao Siang yang melihat adiknya membuat tetamu mereka jadi gelagapan segera mengedipi matanya memberi peringatan. Agaknya kita di antara sesama tingkatan tak perlu terikat oleh segala peradatan kau panggil dia sebagai Engkoh Pak saja. Engkoh Pak seru Liu Wiayen, namun dengan cepat ia telah berganti nada. Adik Pak. Nona Liu apakah kau lebih besar dari kubantah L.O. Kong Pak? Tahun ini aku berusia 21 tahun. Coba katakan aku lebih tua tidak dari usiamu? Eh, 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 kalau begitu aku harus memanggil kau dengan sebutan Enci. Kalau begitu yang jadi adik harus menghormati Encinya dengan secawan arak. Enci Liu, aku hormati secawan arak untukmu kata L.O. Kong Pak. Enci ya Enci kenapa harus ditambahi, dengan kata Liu lagi bagaimanapun juga Liu Huayen adalah seorang jago kawakan berada di hadapan Engkohnya. Ia sama sekali tidak memusinkan soal peradatan, dalam kenyataan sejak kecil mereka hidup bersama-sama di antara mereka berdua sudah tiada rahasia yang disembunyikan daam hati sendiri. Cici, Siaw Teh menghormati secawan arak untukmu terima kasih pula atas bantuanmu sewaktu berada di dalam perkampungan Toa L.O. San Chung Tempo dulu. Menghormati arak Y.A. Menghormati arak kenapa harus mengungkap peristiwa Tempo dulu lagi kalau kau ingin membalas budi tersebut kami dua bersaudara harus membalas pula kepadamu budi pertolongan. Siaw Teh mana berani menerima penghormatan sebesar ini? Kau sudah lupakan perbuatanmu menolong kami dua bersaudara sewaktu berada di dalam pertemuan para jago Tempo dulu? Perbuatan sampingan tak perlu diingat selalu, mari, kita habiskan secawan arak. Mereka bertiga meneguk secawan demi secawan, puluhan cawan arak dihabiskan, sementara L.O. Liang Jin membungkam dalam seribu bahasa, ia ribut dengan perutnya sendiri. Tidak lama berselang sayur yang dihidangkan di meja perjamuan sudah tinggal tidak seberapa. Melihat hal itu, Liu Haos yang segera berteriak untuk menambahi sayur yang lain, tentu saja L.O. Liang Jin kegirangan setengah mati. Lam Kong Pak sendiri pun tak pernah merasakan kegirangan seperti ini hari. Di mana N.C. Xiao Hang tiba-tiba Lam Kong Pak teringat akan diri Xiao Hang karena selama setengah harian lamanya tidak kelihatan ia munculkan diri. Ia berada di dalam dapur membuat sayur, seluruh sayur yang dihidangkan saat ini adalah hasil kerjanya. Sungguh taku sangka N.C. Xiao Hang memiliki kepandayan sedemikian hebatnya. Kalau adik sangat suka dengan kepandayanya ini, kau janganlah buru-buru pergi, selama beberapa hari ini suruh dia buatkan sayur untukmu, tanggung selamanya kau tak akan bosan. Nona, kau lagi sanjung-sanjung soal apa tentang dirimu diiringi dengan ucapan tadi Xiao Hang munculkan diri dari balik horden. N.C. Xiao Hang, kepandayanmu memasak sungguh luar biasa, Xiao T. benar-benar merasa kagum dan kenyang. Ia.Lem Kong Sao Ya, ini masih belum seberapa seru Xiao Hang dengan ada genit, asalkan Nona bisa menahan dirimu selama beberapa hari di sini, aku Xiao Hang akan keluarkan seluruh kepandayan memasakku untuk buatkan sebuah liang jen elo untuk kalian cicipi tanggung loteng dua tingkat yang kubuat tidak kalah rasanya dengan masakan yang kau cicipi barusan. Apa titik loteng dua tingkat? Tanda petik. Si malaikat raksasa elo liang jen yang sedang makan minum tidak terlalu memperhatikan apa yang sedang mereka bicarakan, ia masih mengira orang-orang itu sedang membicarakan soal dirinya. Cepatlah makan orang tolol goda Xiao Hang sambil tertawa cekikikan kalau tidak cukup di dalam dapur masih ada sebuah kepala babi yang sangat besar serta panggangan ayam. Encik kau sangat baik kalau setiap hari ada masakan senak ini. Lam Kong Pak Sawya mau pergi pun aku elo liang jen tidak akan mau pergi. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, sementara waktu sudah menunjukkan kentonan kedua tengah malam. Mendadak lilin-lilin raksasa yang ada di dalam ruangan bergoyang kencang kemudian makin mengecil dan akhirnya mati, suasana seketika gelap gulit tak bagaikan berada di dalam neraka. Air muka Liu Haus yang kakak beradik berubah hebat, mereka terkesiap dan siap-siap bangun namun segera dihadang Lam Kong Pak. Permainan setan macam begini buat apa diurusi, biarlah saja, mari kita lanjutkan minum arak. Melihat sikap pemuda itu tenang-tenang saja seakan-akan tidak pernah terjadi sesuatu apapun, terpaksa Liu Haus yang kakak beradik menurut dan duduk kembali, sekalipun begitu hati mereka sangat tidak tenang. Tiba-tiba jelatan api di atas lilin yang telah mati muncul kembali, titik api berkedip seperti kacang kedelai besarnya, suasana masih tetap gelap ditambah pula suasana amat menyeramkan. Lam Kong Pak telah mempersiapkan hawa murninya di sepasang telapak sambil langkat cawannya kepada Liu Haus yang berdua ujarnya, Mari-mari aku hormati secawan arak buat kalian berdua, setelah kalian meneguk habis isi cawan masing-masing. Siaw Teh akan memperlihatkan sedikit kepandayan menangkap setan, namun kalian berdua jangan mentertawakan. Tanda petik. Mereka bersama-sama meneguk habis isi cawannya, sementara itu si malaikat raksasa L.O.L. Yang Jen pun telah kenyang menjumpai peristiwa aneh itulah tertegun dan memandang di kegelapan dengan matah, terbelalak dan mulut melongo. Jikalau dia memang setan maka ia tak akan berani menjumpai manusia seru Lam Kong Pak keras-keras. Hawa murni yang telah dipersiapkan, segera disalurkankan ke dalam mulut dan ditiup keras-keras ke arah batang lilin raksasa itu, ujarnya kembali, Coba kalian lihat, masih ada api setan tidak di sekitar sini. Beberapa batang lilin yang apinya sudah mengecil itu tiba-tiba pulih kembali seperti sedia kalah, suasana dalam ruangan seketika terang benderang kembali. Walaupun ilmu silat liu haus yang kakak beradik masih terpaut sekali kalau dibandingkan dengan kepandain silat yang dimiliki Lam Kong Pak, Namun sewaktu melihat lilin mereka tertiup sekecil itu seolah-olah terhembus oleh angin taupan, mereka sadar kalau ada orang yang secara diam-diam main setan di sana. Kini melihat Lam Kong Pak memperlihatkan juga ilmu silat yang demikian, dasyat, bahkan diri mereka berlatih dua abad lagi pun belum tentu berhasil, Mereka semakin kagum lagi terhadap pemuda kita ini. Soya bukankah kau hendak menangkap setan teriak si malaikat raksasa kegirangan karena dalam pandangannya Lam Kong Pak adalah majikan mudanya, Lam Kong Pak menunjukkan kepandain silat yang demikian dasyatnya dengan tanpa sengaja telah memberikan muka pula kepadanya. Tunggu sebentar, kemungkinan besar masih ada permainan lain, Lebih baik tunggu mereka tunjukkan kepandain dahulu baru itu turun tangan menangkap setan kata Lam Kong Pak. Sementara Liu Haos yang kakak beradik masih setengah percaya setengah tidak, mendadak segulung hawa dingin yang sangat menusuk tulang berhembus datang api lilin seketika bergoyang kencang, namun tidak sampai padam. Tanpa kuasa Liu Haos yang berdiri mengkirik bulu kuduk pada bangun berdiri dan merah dibikin terkesiap. Lam Kong Pak tertawa dingin, jengeknya, dengan andaikan permainan seperti itu sudah berani datangi benteng Hwiahem POO untuk unjukkan kejelekan, sungguh tidak tahu diri. Sebelum ia selesai bicara tangannya segera diayun ke depan beberapa batang lilin yang ada di dalam ruangan lambat-lambat melayang ke atas dan berhenti di atas kepala masing-masing. Lam Kong Pak segera angkat empat cawan arak kemudian surunya, kalian berempat datang dari tempat kejauhan, kalau tidak kuhormati dengan secawan arak kalian tentu akan menganggap kami sebagai tuan rumah tidak tahu diri. Nah harak wangi berusia ratusan tahun silahkan kalian berempat mencicipi. Begitu ucapan selesai diutarakan empat cawan arak segera meloncat ke atas udara dan berhenti di ujung jelatan. Api keempat batang lilin tersebut, benda-benda itu tidak naik juga tidak tidak turun sedang arak dalam cawan sama sekali tidak tumpah. Dengan andaikan hawa murni memaksa cawan bergerak di tengah udara mungkin bukan satu soal sulit namun membuat empat cawan arak berhenti tak berkutik di atas jelatan api lilin, kepandaian seperti ini betul-betul luar biasa. Tidak selang beberapa saat kemudian arak di dalam cawan yang berada di atas lilin itu sudah memanas dan memperdengarkan suara mencicipi yang keras, sepasang tangan lem kompak bergerak keempat cawan arak tadi laksana kilat meluncur keluar dari pintu. Terdengar suara galak tertawa dingin yang amat menyeramkan berkumandang dari arah luar ruangan disusul suara hancurnya cawan arak itu. Siapa anda seru seorang itu? Kalau bukan anggota benteng WIH MPO harus tahu diri cepat mengundurkan diri dari sini, aku akan membuka satu jalan buat kau keluar. Setelah mendengar suara pihak lawan, diam-diam lem kompak pun menggerutu karena ia sadar tenaga luakang yang dimiliki orang ini benar-benar luar biasa dan setanding dengan si pemilik pegadaian bulim. Ia pun segera tertawa lantang. Chai He adalah putra tetamu angin geledek lemkong liwanak murid siao yeau sian seng luih beng. Terima kasih.